Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanggapi Oh iya saya Yudi Pramukoh Tukang Donat dari Barung Ijuur Dertuah di semesta Saya mau menanggapi tentang ACT ya, aksi Kasus aksi Cepat tanggap ya Sebuah organisasi kemanusiaan Yang beroperasi di 68 negara di dunia Yang sekarang dituduh ya Oleh pihak-pihak tertentu Terutama kepolisian, penyelewengkan, dana umat Begini ya Ini kita harus hati-hati Kalau soal gaji dari pengurus yayasan Sampai 200 juta sebulan Dan punya mobil alfag Itu ya wajar Orang komisaris BUMN aja gajinya juga ratusan juta Apalagi ini ngurusin orang Kemanusiaan di seluruh dunia Ya kan Kita khawatir memang ada operasi intelijen di dalamnya itu Sehingga Dana umat itu Ya Sekarang dibekukan kan Organisasi ACT itu Terus dananya katanya terkumpul 2 triliun Sementara kemanfaatannya itu Sekarang tidak ada untuk umat Padahal dia Kita tahu Sejak 2005 itu melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan Menolong banyak orang Korban Gunung Merapi Korban peperangan Korban Macem-macem yang dilakukan oleh ACT Jangan sampai kemudian Ya Dana umat ini selalu Selalu diganggu oleh pihak-pihak tertentu Dan umat itu kan dananya dari umat Umat Islam yang ngumpul Diarahkan ke organisasi kemanusiaan namanya aksi cepat tangkapnya Sekarang orang begitu ada kasus seperti ini Orang-orang Berapa tokoh Berapa orang masih yang bekerja sama dengan ACT Kemudian saling cuci tangan Saling membersihkan dirinya Sendiri Dan tidak melakukan satu semacam pembelaan Atau semacam empati terhadap aksi cepat tangkap Dulu dana abadi umat atau dana haji Konon juga begitu ya Diganggu Oleh pihak-pihak tertentu Untuk pembangunan apalah itu namanya Jadi dana-dana umat yang besar itu ya Selalu menjadi incaran pihak-pihak tertentu Dengan cara membidik tokoh-tokohnya Sehingga kemudian organisasi itu dibekukan Seperti HTI Itu juga dibekukan Ya Orang-orang mas Islam itu Kemudian front pembelaan Islam itu dibekukan juga Rekening-rekening tokohnya 90 orang dibekukan Jadi ada pola ya Ketika menyangkut Kepentingan Islam Termasuk Kepentingan umat Islam Yang Yang ingin mengurus ya Umat Islam sendiri Yang mungkin tidak bisa diurus seluruhnya oleh pemerintah Itu selalu ada Mungkin ada pihak-pihak yang Kurang berkenan ya Sehingga kemudian mereka itu Mencari-cari kesalahan Dan kemudian seperti sekarang ACT itu Lebih banyak utorotnya kalau dibekukannya Oleh kementerian sosial ya Terus dananya itu nanti akhirnya bagaimana Kalau soal mereka dapat gaji tinggi itu Biasa tanggung jawabnya besar ya Kalau ada penyelewengan ya bisa diatur Tidak semuanya itu harus dipolisikan ya Paling beberapa orang aja yang melakukan kekeliruan Tapi terus tidak Kemudian seluruh hartanya itu kita tidak tahu mau diapakan Dan bagaimana kelanjutan Orang-orang yang bergerak Di bidang kemanusiaan itu Yang memang perlu dana Dan umat Islam juga seolah-olah dibikin Tidak percaya lagi kepada Aksi depan tanggap Tidak percaya lagi kepada Apa Kepada HTI Tidak percaya lagi kepada Front pembelak Islam Yang mereka sudah memberikan sumbangan Untuk membentuk wajah Islam Modern Yang ramah dan Anti kemungkaran Anti kemaksiatan Anti hal-hal yang negatif Mereka bekerja Ormas-ormas Islam itu Organisasi kemanusiaan itu Untuk ya Kebaikan umat dan bangsa Tapi ada saja Pihak-pihak yang Mencoba Mengail Di air yang keruh Dan kemudian Yang korban adalah Lebih banyak Ngutorotnya Daripada Masalahannya Dengan Membekukan Kegiatan Aksi Cepat tanggap Tidaknya tokoh-tokoh Islam Itu Memberikan satu Opininya Satu pandangan Terhadap HTI Kalau soal Dana operasionalnya Sampai 400 miliar Itu bisa Didiskusikannya Bisa diperdebatkan Gajinya yang tinggi Itu juga bisa Diperdebatkan Gaji Komisaris-komisaris Itu juga Tinggi-tinggi Padahal pekerjaannya Hanya duduk saja Dan bicara saja Sementara Aksi cepat tanggap Itu dia betul-betul Mengelola Menyalurkan dana Memberikan empati Mengorganisasikan Satu pekerjaan besar Di lebih dari 60 negara Untuk membantu Orang-orang yang Kelaparan Orang-orang yang Musibah Dan tuduhan-tuduhan Terorisme Itu tampaknya Kok terlalu Dicari-cari Ya seorang teroris Katakan begitu Organisasi teroris Di luar negeri Dapetana dari AJT Ya sebenarnya bukan Untuk terorisnya Untuk orang-orang yang Sekorban perang Di situ Orang yang kurang makan Rumahnya hancur Gak punya selimut Gak punya ambulan Gak punya makanan bayi Kan begitu Lihatlah dalam perspektif Yang lebih luas Ketika melihat Organisasi Islam Tidak ada Ya Gerakan dakwah yang sempurna Dan tidak ada Kejahatan Yang sempurna Kejahatannya dilakukan Oleh siapa saja Baik yang berseragam Maupun yang tidak berseragam Selalu Tidak sempurna Dan Di dalam ketidaksempurnaan Itulah Kita membangun Umat dan bangsa Jadi biasa saja Jangan Selalu senang Ya Mempolisikan Mempolisikan seseorang Sambil membersihkan Diri Kita Sendiri Saya Yudhi Pramukwa Tukang Donat dari Paru YouTuber Tertuah di semesta Fazbir Sobran Jaminah Bersabarlah Dengan kesabaran Yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!